selamat malam selamat malam Bung Nasrullah selamat malam Bung Nasrullah ini adalah putra daerah Sudrasi Barat beliau kebetulan berkunjung ke Sulawesi Barat ini dalam penggunaan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang berkaitan malam ini kita akan berbincang seputar pemilu 2024 beberapa hari terakhir ini isu tentang presiden kemudian soal keputusan antara DPR dan pemerintah itu sudah memutuskan bahwa pemilu nasional ini akan dilaksanakan tahun 2024 di bulan tanggal 14 kemudian pemilu lokal itu akan dilaksanakan pada bulan Oke mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bung Nasrullah bisa menyinggung sedikit sejauh apa proses pemilu selama ini dan khawatiran-khawatiran kita ini dalam sejauh pemilu penyelenggaraan pemilu itu pasti Bung Nasrullah lebih banyak bisa memberikan pencerahan ya jadi memang beberapa hari waktu yang lalu itu ada sepakatan di komisi 2 antara DPR KPU Bawasul di KPR dan Menteri dalam berkait dengan sebuah penetapan jadwal penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2 kemudian dilanjutkan tanggal 27 November 2024 di tahun yang sama nah oleh sebab itu kesepakatan itu saat ini memang sudah KPU tentu sudah menyiapkan antara beberapa perangkat termasuk peraturan-peraturan KPU dan juga pada apa namanya proses recruitment penyelenggaraan pemilu nah sampai saat ini kan sudah ada sekitar 14 nama untuk penyelenggaraan yang sudah juga diberikan kepada DPR kemudian juga 10 nama calon anggota Bawasul yang nanti akan diperas 14 jadi 7 untuk KPU Bawasulnya 10 orang nanti akan jadi semuanya diperima oleh komisi pemilu itu kan pada prinsipnya adalah merupakan salah satu sarana pertanggung jawaban orang yang pernah dikuasai kepada kalau pertanggung jawaban diterima maka konsekuensinya itu pasti bisa panjang tetapi kalau misalnya pertanggung jawabannya tidak diterima oleh publik maka tentu publik akan memilih yang lain itulah jadi salah satu sarana yang dipakai untuk apa untuk memiliki pertanggung jawaban para penguasa nah oleh sebab itu pemilu di 2024 ke depan memang apa namanya agak berbeda berbeda antara pemilu-pemilu sebelumnya apa letak perbedaan pemilu-pemilu sebelumnya itu karena besok di 2024 hampir hampir semua gubernur bupati dan wali kota para kepala daerah ini akan menempati akan ada posisi penjabat ya penjabat dan waktunya itu cukup lama ya Bung Nasrule oh lama seingat saya untuk gubernur saja di 2022 ini ada 7 ya dan ada berapa ratus kabupaten kota 111 kalau tidak salah di 2023 pasti akan ada lagi tambahan lebih banyak lagi begitu iya nah saya ingin sedikit menggali soal pengalaman Bung Nasrule selama bertugas sebagai komisioner bawaslu ini setiap episode proses demokrasi ini kan selalu ada khawatiran dan ada harapan nah mungkin Bung Nasrule bisa sedikit mengingatkan kita semua kira-kira potensi khawatiran-kehawatiran dan harapan ini untuk menuju pada penyelenggaraan proses demokrasi di 2024 ini pada pada titik mana yang paling sering menjadi krusial hampir hampir semua titik dalam tahapan penyelenggaraan pemiru itu memang punya problem masing-masing tetapi saya ingin menyampaikan bahwa penjabat yang ditunjuk ini nanti yang semuanya tersentral dari pusat jadi semua semua yang namanya posisi penjabat yang akan ditentukan oleh perusahaan dan sampai pada tingkat kabupaten ini bisa menjadi satu titik rawan tersendiri kalau memang nanti ada pesan secara khusus di dalam soal penyelenggaraan membayangkan kalau misalnya itu ditempati oleh penjabat di beberapa daerah-daerah ini intervensi dari penguasa tentunya itu bisa saja intervensi dari kelompok tertentu itu juga bisa berpengaruh makanya publik harus terlibat di dalam proses pengawasan kalau enggak bisa jadi malapetaka juga keinginan untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu ini yang terjamin aspek integritasnya yang terjamin aspek moralitas yang ingin dibangun itu maka justru malah bisa berdampak yang lain ekspektasinya berbeda dengan apa yang di lapangan ini jadi kenyataan ya jadi sangat hati-hati nah oleh sebab itu netralitas para penjabat yang akan ditunjuk ini di dalam proses penempatan itu nanti memang ada proses seleksi yang dilakukan oleh menteri dalam negeri tidak hanya sekedar menempatkan orang-orang berdasarkan orang terdekatnya atau berdasarkan hanya semata-mata untuk menentukan siapa yang paling tepat yang berada menjadi penjabat di situ bukan hanya rasarat kepangkatan atau apa ya tetapi harus memperhatikan nilai yang lain saya aspek yang lain karena keinginan untuk mencapai pengilu yang berintegritas itu sangat ditentukan juga dari sisi penjabat yang menempati penjabat bisa saja memang penjabat pada prinsipnya ia tidak bisa melakukan hal-hal yang memang di luar dari yang menjadi otoritas dia soal-soal politis misalnya soal pergantian apa misalnya itu gak boleh penjabat soal mutasi apa dan sebagainya tidak tetapi penjabat justru malah bisa menyampaikan kepada para orang-orang yang ada di bawah para kepala dinas dan sebagainya ya kapan barang itu diturunkan atau tidak kapan bantuan itu bisa diturunkan atau tidak nah itu otoritasnya dia jadi kalau misalnya ada program yang dimiliki oleh pemerintah pusat ada program yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat harus disampaikan kepada publik ya sampaikan saja nah kadang-kadang memang ada penjabat tunggu dulu nanti di momen-momen terang itu baru ditentukan karena apa tadi itu sebagai bagian daripada proses tawar-menawar alat politik bisa menjadi alat politik nah itu baru satu aspek saja baru satu titik titik yang lain yang parah itu adalah ketika memang proses penjalin khusus untuk pemilu legislatif saat ini pemilu legislatif hampir kita sudah bisa memastikan seluruh orang-orang gedenya partai politik orang-orang besar partai politik orang-orang yang memang dianggap hebat dari partai politik itu pasti diturunkan dulu di pemilu legislatif untuk bertarung kompensasinya kalau mereka akan maju di pilkada pada bulan november mendatang ya buktikan dulu sejauh mana dulu kira-kira kemampuan untuk memperoleh kursi buat partai politik kurang lebih begitu kontribusinya apa ya jadi peta kompetitif di dalam pemilu 2024 itu partai politik seluruh orang-orang yang tadi menajukan di pilkada itu pasti bergaininya sama partai politik adalah ya sudah kalau mau masuk dulu ke partai saya ya pastikan dulu bahwa suaramu harus mampusnya harus tiapkan tiket dulu ya jadi kalau pengen dapat tiket ya harus berkontribusi dulu apa dulu dong kontribusi kalian jadi terbalik jadi terbalik posisinya kalau pengen maju kalau dulu kan begini kalau pengen dapat tiket bayar dulu ya kan bayar dulu tapi kalau sekarang apa dulu suaramu untuk partai yang akan kau pakai ya tapi meskipun sesungguhnya ya ada partai politik juga yang tidak pengen menggunakan mahal politik oh iya jadi banyak sekali titik-titik di dalam variabelnya banyak banyak sekali yang memang menjadi ancaman serius kita juga misalnya dalam proses pemilihan umum di 2024 itu berarti kualitas proses demokrasi ini ditentukan oleh banyak faktor ya penyelenggara itu sendiri lalu kemudian partai politik lalu kemudian para pejabat yang akan menjadi pelaksana tugas ya di daerah yang mungkin masa jabatan pemimpinnya ini sudah berakhir nah kalau partai politik sendiri strategi memenangkan partainya ini apakah akan ada perubahan-perubahan yang signifikan atau paling tidak berubah dari skenario yang pernah digunakan pada saat pemilu yang lalu atau dengan pemilu yang akan 2024 nanti Bung Nasrullah saya sudah sampaikan tadi perubahan yang mendasar ini karena 2024 itu ada keterkaitan dengan pileknya keterkaitan dengan pilkannya otomatiknya pasti orang-orang hebat partai politik turun dulu di pemilu legislatif itu ya pasti karena makanya saya katakan sangat asik ini pemilu 2024 karena semua orang-orang hebat partai itu akan turun dia harus turun memenangkan partainya memenangkan karena dia punya menteri gak usah turun karena kalau kayak begitu bisa tertinggi atau misalnya begini menterinya tetap berada disitu untuk tetap menjaga menjaga kira-kira untuk titik menangnya dimana gitu dia tetap jaga dia tetap kontrol jadi keberadaan menteri di dalam kabinet tidak mundur itu bisa jadi juga menjadi alat pengontrol dimana kontribusi dia atau bisa sebaliknya dia mundur sorry dia tetap maju dia tetap maju kan gak harus mundur gak harus mundur dari menteri untuk memastikan minimal di daerah pemilihan dia dapat kursi nah ini perbedaan yang sangat merasa jadi seluruh kekuatan partai politik akan digunakan untuk memenangkan partai perbedaan selanjutnya adalah memang kemungkinan besar penyelenggara pemilunya akan membuat model irekap 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 ini posisinya ada pada tingkatan PPK jadi jadi ada teknologi yang bisa dipakai itu yang terbaru ada teknologi yang bisa dipakai untuk meminimalisir kecurangan kecurangan yang ada nah meskipun sebenarnya faktornya ada-ada saja cara yang model-model terbaru sekarang apalagi era ini adalah era digitalisasi bisa jadi memang aspek digitalisasi pun juga bisa dipakai kerangka apa namanya perbuatan-perbuatan mengimpan terhadap pemilu yang memang kita hendak yang jauh lebih bagus tapi ada saja orang-orang yang ingin menggunakan hal tidak baik sebagai mantan komisioner bawaslu kira-kira menjamin kualitas demokrasi ini ya pola-pola yang untuk mengantisipasi kecurangan sebelum masuk proses-proses apa namanya pencoblosan ya tentu ada proses kampanye nah ini kan sekarang ini kan sudah era milenial era digitalisasi nah ini ini kira-kira akan ada perubahan-perubahan tidak kira-kira dalam proses kecurangan-kecurangan pada pemilu yang lalu dengan yang akan datang nampaknya trendnya pasti ada sesuatu yang baru kecurangan itu ya pasti ada sesuatu yang baru bisa jadi ya memang era digitalisasi dipakai untuk pasangnya gini money politik itu tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional tetapi money politik itu bisa dipakai dalam konteks digitalisasi transaksi keuangan sekarang itu tidak perlu lagi cash and carry itu bisa dipakai apa ya gojek gojek itu orang bayarnya paling tidak kecurangan itu bisa dilakukan itu yang saya maksud kira-kira antisipasi pengawas pengawas pemilu ini sudah menyiapkan pirantinya atau bagaimana susah susah ya kenapa karena setiap partai politik bisa melakukan setiap kandidat bisa melakukan nah anda tidak bisa menangkap orang dengan cara seperti susah menangkap kesanannya melalui ini dan pembuktiannya juga agak repot tidak ada juga alat kontrol alat deteksinya saya tidak tahu misalnya perang cyber kita kan sudah ada polisi apa bisa masuk nah yang kedua media sosial memainkan peran ini bisa juga membunuh karakter orang pembunuhan karakter politik orang itu bisa menangkap disitu juga padahal orangnya baik-baik saja tetapi pemberitaannya jadi buruk yang berlebihan orangnya tadi misalnya gak ngapa-ngapain gak ngapa-ngapain bisa jadi orangnya ini tadi punya masalah dengan orang yang lain orang yang lain ini pengen dendam saya misalnya sama Bung Makmun ini tadi punya masalah dengan anda pada saat ini saya kerjain anda tapi tiba-tiba suatu saat di kemudian hari kita berselisih lagi lalu anda ngerjain saya dengan cara apa ya macam-macam macam-macam yang punya maksud ingin membunuh karakter ya mungkin bisa jadi nanti saya dibilangin ngecap seseorang ngecap seseorang atau ngecap kampung orang dikatakan itu kampung apa misalnya seperti yang sekarang ini lagi marak sekarang bagaimana itu kan sama dengan pembunuhan karakter juga toko partai politik yang menyerang etnik kan begitu nah ada juga misalnya tadi orangnya memang sangat vokal misalnya tiba-tiba persoalan Sunda aja atau apa aja tiba-tiba dimatikan karakter kasihan saya tidak bermaksud untuk membela pada siapa tapi pada prinsipnya begitu ada satu titik yang etika kita sebenarnya sebagai orang timur yang semestinya harus juga orang yang beragama yang asas kepatutan asas kepantasan menyampaikan dan bersihkan menurut saya bagaimana sebenarnya selamat menikmati